Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman pada pagi hari ini Kita akan membahas terkait Dugaan penganayaan yang dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte Kepada Muhammad Kece Yang beritanya ini cukup menghebohkan teman-teman Irjen Napoleon Bonaparte Ini terkena kasus dari Joko Eschandra Sementara Muhammad Kece ini terkait Dugaan penestaan agama Islam Karena itu mereka berdua masuk dalam tahanan Tetapi berita yang beridar kemarin Bahwa Muhammad Kece ini Diduga dianyaya oleh Irjen Polisi Napoleon Bonaparte Saya melihatnya ini adalah Sesuatu yang Menyayangkan Terjadi penganayaan Kepada Muhammad Kece Tetapi sisi lain Ada satu kebanggaan Karena motif yang dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte Ini bukan karena pribadi Tetapi karena Muhammad Kece ini Menghina agama Islam Itu motifnya Bahkan Irjen Napoleon Bonaparte Mengatakan Anda boleh menghina saya Tetapi tidak boleh menghina Allah Menghina Rasulullah Menghina Al-Quran Menghina agama saya Ini sesuatu yang Wow Luar biasa Saya pikir Apa yang dilakukan oleh Irjen Polisi Napoleon Bonaparte Walaupun kita menyayangkan Bahwa penganayaan Itu tidak dibenarkan Di dalam hukum Negara kita Maupun di dalam Islam Juga tidak boleh penganayaan Tetapi Ada sisi lain menurut saya Motif yang dilakukan Oleh Irjen Polisi Napoleon Bonaparte Sesuatu yang luar biasa Jadi Keimanan Kemudian Keislamannya Ini cukup luar biasa Apa yang Dimiliki oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte Kalau orang lain Mungkin Bisa mengecam Kemudian menjas Apa yang dilakukan oleh Muhammad K.C Ini jelas-jelas Menghina agama Islam Orang-orang akan mengecam Tetapi Lebih dari itu ternyata Apa yang dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte Ini baru dugaan Teman-teman Memang Kasus ini belum sampai Ke pengadilan Tetapi Irjen Napoleon Bonaparte Ini sudah dilaporkan Seperti terlapor Nah teman-teman Ini adalah Ngeri-ngeri sedap Apa yang dilakukan oleh Irjen Polisi Napoleon Bonaparte Untuk lebih jelasnya Teman-teman Kita akan baca beritanya Kita ambil berita Teman-teman Dari Kumparan News Kondisi Muhammad K.C Usai Diduga Dianaya Irjen Napoleon Wajah Lebam Nah seperti ini teman-teman Wajah Lebam Dari K.C Atau K.C Mendapat Bokementah Dari Irjen Napoleon Bonaparte Muhammad K.C Alias Muhammad Kasman Diduga Dianaya Sesama tahanan Baris Krim Polri Irjen Napoleon Bonaparte Bagaimana Kondisi Muhammad K.C Dalam foto Yang diterima Kumparan Minggu 19 September K.C Mengalami Luka Lebam Pada Mata Sebelah Kiri Akibat Dugaan Penganyayaan Atas Peristiwa itu K.C Melalui Pengacaranya Melaporkan Ke Baris Krim Polri Dan Kini Sedang Diusut Dan Sudah Tiga Orang Saksi Yang Diberiksa Irjen Napoleon Bonaparte Adalah Bejabat Tinggi Polri Yang Tersangkut Suap Penghapusan Nama Joko Chandra Dari DPO Sementara K.C Adalah Tersangka Penestaan Agama Melalui Youtube Dugaan Penghinaan Itu Tak terbantahkan Oleh Irjen Napoleon Dia menulis Surat terbuka Yang dikonfirmasi Pengacaranya Bahwa Dia Tidak Terima Dengan Aksi Penghinaan Pada Agama Islam Siapapun Bisa Menghina Saya Tapi Tidak Dengan Allahku Al-Quran Rasulullah Dan Akidah Islamku Ucap Napoleon Dalam Surat Terbuka Ini Sesuatu Yang Wow Luar Biasa Teman-teman Dan Saya Katakan Ngeri-ngeri Sedap Apa yang Dilakukan Oleh Irjen Paul Napoleon Bonaparte Satu Kebanggaan Dari Sisi Akidah Dari Sisi Keislaman Dari Sisi Komitmen Menjaga Islam Dari Napoleon Bonaparte Tetapi Sisi Lain Memang Sangat Disayangkan Kenapa Irjen Napoleon Ini Melakukan Tindakan Yang Seperti Itu Satu Sisi Disayangkan Satu Sisi Ini Membanggakan Apa Yang Ada Atomotif Dari Irjen Napoleon Bonaparte Berikut Isi Lengkap Surat Mantan Kadif Hu Pinter Corli Tersebut Dikutip Sesuai Aslinya Surat Sudaraku Sebangsa Dan Setanah Air Sebenarnya Saya ingin Berbicara Langsung Dengan Surat Sudara Semua Namun Saat Ini Saya Tidak Dapat Melakukannya Terkait Simpang Siurnya Tentang Pengalian Terhadap KC Dapat Saya Jelaskan Sebagai Berikut Ini Surat Terbuka Dari Irjen Napoleon Bonaparte Pertama Alhamdulillah Bahwa Saya Dilahirkan Sebagai Seorang Muslim Dan Dibesarkan Dalam Ketaatan Agama Islam Yang Rahmatan Lilal Alamin Dua Siapapun Bisa Mengina Saya Tapi Tidak Dengan Allahku Al-Quran Rasulullah Rasulullah Dan Akidah Islamku Kananya Saya Bersumpah Akan Melakukan Tindakan Terukur Apapun Kepada Siapa Saja Yang Berani Melakukannya Ini Yang Nomor Dua Ini Luar Biasa Artinya Orang Boleh Mengina Saya Tetapi Tidak Boleh Mengina Allah Rasulullah Al-Quran Islam Siapapun Yang Mengina Itu Akan Saya Lakukan Tindakan Terukur Ini Sesuatu Yang Wow Dari Irjen Polisi Napoleon Bonaparte Tiga Selain 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 itu Perbuatan KC Dan Beberapa Orang Tentu Telah Sangat Membahayakan Persatuan Dan Kesatuan Dan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia Empat Saya Sangat Menyayangkan Bahwa Sampai Saat Ini Pemerintah Belum Juga Menghapus Semua Konten Di Media Yang Telah Dibuat Dan Dipublikasikan Oleh Manusia Manusia Tak Beradab Itu Lima Akhirnya Saya Akan Mempertanggungjawabkan Semua Tindakan Saya Terhadap KC Apapun Resikonya Semoga Kita Semua Selalu Berada Dalam Perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Hidup Rukun Sebagaimana Yang Ditaulah Dani Para Guru Pendiri Bangsa Kita Jakarta September 2021 Itu Teman Teman Surat Terbuka Dari Ijen Paul Napoleon Bonaparte Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Mungkin Orang Lain Menganggap Ini Satu Tindakan Yang Radikal Satu Tindakan Yang Sewenang Apapun Mereka Katakan Tetapi Intinya Apa Yang Saya Tangkap Dari Ijen Paul Napoleon Bonaparte Adalah Sesuatu Yang Luar Biasa Orang Boleh Menghina Saya Tapi Tidak Boleh Menghina Allah Rasul Allah Kemudian Al-Quran Dan Islam Ini Tidak Boleh Melakukan Seperti Itu Jika Ada Orang Yang Melakukan Itu Maka Saya Akan Mengambil Tindakan Terukur Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Dari Ijen Paul Napoleon Bonaparte Saya Salud Dengan Komitmen Keislaman Dari Ijen Paul Napoleon Bonaparte Tetapi Kita Juga Menyayangkan Kenapa Ada Tindakan Sewenang-wenang Ada Tindakan Yang Menurut Saya Juga Tidak Dibenarkan Tetapi Ijen Paul Napoleon Bonaparte Bertanggung Jawab Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Jadi Tidak Ada Yang Dihalang-halangi Tidak Ada Yang Ditutupi Oleh Ijen Paul Napoleon Bonaparte Karena Dia Sudah Mengatakan Membuat Surat Terbuka Dan Akan Bertanggung Jawabkan Apa Yang Dilakukan Terhadap Muhammad Kece Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Kesatria Apa Yang Dilakukan Oleh Polisi Yang Satu Ini Dan Kita Juga Mengapresiasi Tentang Komitmen Keislaman Pemilaan Terhadap Agamanya Terhadap Al-Quran Sesuatu Yang Tidak Banyak Orang Yang Seperti Satu Polisi Ini Nah Itu Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Teman Teman Dan Bagaimana Pendapat Teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Memangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax